Intro Amin Rais ancam pungkar kasus selama KPK dan PSI buka suara Dilansir dari republika.co.id Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Amin Rais mengatakan akan membuka fakta kasus korupsi yang bakal menarik perhatian publik Amin mengutarakan hal tersebut ketika merespon soal rencana pembanggilan kepolisian terhadap dirinya terkait kasus hoax aktivis Ratna Sarumpait Nah, yang ini hubungannya tentang penegakan hukum dan korupsi yang sudah mengendap lama di KPK akan saya buka pelan-pelan Sudah gitu aja Kata Amin di rumah Daksa Kebayoran Baru, Jakarta, Senin 8 Oktober 2018 Mantan Ketua Umum PAN tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kasus yang dimaksud Sementara, Wakil Ketua BPN Eddie Suparno mengaku tidak tahu persis kasus apa yang dimaksud Amin Rais Saya belum baca, kata dia Amin Rais mengumpulkan tim advokasi BPN dan sekjen pendukung Prabowo Sandiaga di rumah pemenangan di Jalan Daksa 1 Kebayoran Baru Ia juga mengungkapkan akan memenuhi panggilan kepolisian terkait kasus hoax Ratna Sarumpait Dalam pertemuan tersebut, Amin meminta masukan kepada tim advokasi terkait dukaan kasus yang melilitnya Tiga ratusan advokat disiapkan untuk mengawal kasus Amin Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Amin pada Rabu 10 Oktober mendatang Sebelumnya Amin juga sempat dipanggil, namun Amin tidak memenuhi panggilan tersebut Menangkapi pernyataan bernada ancaman Amin Rais ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta Amin Rais tidak menyeret KPK ke persoalan dirinya dan urusan politik KPK mempersilahkan Ketua Deman Kehormatan PAN itu menyerahkan bukti soal kasus dugaan korupsi yang mengendap lama Laporan Amin nantinya bakal ditelaah terlebih dahulu Jika ada bukti yang diklaim valid tentang dugaan tindak pidana korupsi Silahkan disampaikan ke KPK Kami akan lakukan telah terlebih dahulu Kata juru bicara KPK Febri Diansah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat Selasa 9 Oktober 2018 Namun Febri mengingatkan untuk Amin fokus dengan panggilan Polda Metro Jaya Terkait kasus dugaan hoax penganiayaan Ratna Sarumpait Agak membingungkan ketika peristiwa tersebut dikait-kaitan dengan KPK Kami sarankan saksi fokus saja pada pokok perkara yang sedang ditangani Polri tersebut Kata Febri Febri meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan proses hukum yang dilakukan KPK keranah politik Terlebih dalam proses pemilihan presiden atau Pilpres 2019 Karena Amin diketahui juga menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno Karena KPK tidak akan terpengaruh dan tetap akan jaga independensi dari politik Tak ketinggalan, PSI juga bersuara menanggapi pernyataan Amin Rais ini PSI menduga ada keterkaitan dengan Sulkif Lihasan dan Sumisula Sekjen PSI Raja Juli Antoni atau Tony mendukung Amin Rais yang berniat buka-bukaan kasus korupsi di KPK Menurutnya, ini satu hal yang positif untuk pemberantasan korupsi Kalau beliau punya data silahkan buka ke publik Saya hanya menduga-duga Kalau yang beliau maksud adalah kasus lama Mungkin kasus dugaan korupsi 30 hektare alih lahan di Riau pada saat Bapak Sulkif Lihasan Mantan Menteri Kehutanan Ketua Umum Pan Yang berujung pada suap kepada Gubernur Anas Maamun Kata Tony dalam keterangannya, selasa 9 Oktober 2018 Tony punya dugaan kasus lain yang akan dibuka Amin Dia menyebut nama Sumisula Kalau kasus baru, mungkin beliau akan sampaikan ke KPK Tentang data baru dugaan korupsi Sumisula Mantan Gubernur Jambi Ibu mantan Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM ini Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.